Tema konten kali ini yaitu Belum resmi rilis album solo Lisa Blackpink dipesan 700 ribu kopi Lisa Blackpink akan menilis album solo berjudul La Lisa pada 10 September 2021 Belum resmi dirilis album tersebut sudah memecahkan rekor angka pemesanan Berdasarkan IGN Entertainment single album La Lisa sudah dipesan lebih dari 700 ribu kopi pada 30 Agustus 2021 Artinya angka tersebut hanya dicapai dalam waktu 4 hari setelah penjualan dibuka Mulai 26 Agustus 2021 Angka pemesanan album dihitung dari berbagai faktor Selain pemesanan yang dilakukan langsung oleh fans Angka tersebut juga dihitung dari pemesanan toko CD di Korea Selatan Angka pemesanan yang diraih oleh Lisa mencetak rekor baru Sebagai pemesanan tertinggi yang diraih oleh penyanyi solo para puan di Korea Selatan Angka pemesanan diprediksi akan bertambah tinggi Mengingat masih ada 10 hari hingga Terilisan resmi album solo Lisa Pemesanan tersebut tidak hanya berasal dari Korea Selatan Tetapi di berbagai wilayah di seluruh dunia Di antaranya Amerika, China, Jepang, Eropa hingga Asia Tenggara Album La Lisa dijual dalam 3 format Yaitu CD, LP, dan Pertzikin Album ini juga akan dirilis dan di sejumlah situs musik pada 10 September 2021 pukul 11.00 Berdasarkan bocoran yang dari pihak IGG Entertainment Lisa akan menunjukkan penampilan dengan tarisma yang luar biasa Apa yang akan ditunjukkan oleh member Blackpink tersebut Berbeda dari apa yang selama ini sudah ia tunjukkan Lisa menjadi member ketiga di Blackpink yang melakukan debut Sebagai soloist member pertama Member pertama yang debut Odada, Jenny Dengan merilis single di gitar bertajuk solo pada 2018 Musik videonya sendiri telah 700 juta kali ditonton Member selanjutnya yaitu Ross Yang merilis single album berjudul R Pada Maret 2021 Dengan lagu pesel pertamanya On The Crown Nah itu dia Belum resmi liris album solo Lisa Blackpink dipesan 700 ribu kopi Bye bye sampai jumpa di konten selanjutnya ya Bye 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 Terima kasih.